hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tunggu lagi di channel saya kali ini saya masih membahas seputar YouTube ya sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu Terima kasih pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya membahas yaitu cara melihat profile info pajak ya itu ada dua cara ya cara mengetahui untuk apa namanya info pajaknya ya yang pertama kita buka Google Adsense ya jadi seperti ini ya lalu klik pembayarannya ini kita tunggu nah disini disini di pembayaran ada namanya setelan ya kelola setelan kita klik ini ya kalian disini bisa menambahkannya atau bisa mengubah ya eh jadi untuk alamat ya ya ataupun eh khususnya atau nomor telepon ya di kalian yang tanap cancel ini kalian bisa klik ya jadi bisa kita rubah ya kapan saja ya untuk pengisian ini diusahakan sama dengan alamat KTP ya jadi alamat KTP dan jika kalian mempunyai MPP ya ya harap diisikan juga ya jadi tujuannya supaya tidak terkena apa namanya potongan pajak terlalu tinggi ya nah jadi seperti itu untuk cara melihat selanjutnya ada kita bisa melihat dari akun Google ya aku kita buka ya ini akun Google ya kita udah ke pengaturannya akun Google kita klik sini nah nah coba kita lihat sini ya lalu kelola ya di sini ada langkah-langkah di sini ada berada info pribadi data privasi keamanan orang berbagi di sini ada pembayaran dan langganannya nah kita klik ya lalu klik keamanan berbagi di sini ada langkah-langganan dan layanan ada metode pembayaran pada alamat dan setelan kita pilih setelannya di sini ada dua cara ya yang pertama tadi kita bisa melihat untuk profil pajak ya di langsung di di agent ya itu pola setelannya di pembayaran pola setelan di agent yang kedua di yaitu akun Google ya atau Google pusat ya nah disini sama ya kalian juga bisa mengubah atau menambahkan ya untuk bila mana belum lengkapnya untuk alamat ke perubahan ya kecamatan ataupun pos nah kode posnya ya jadi kalian bisa mengubah ya sewaktu-waktu di sini ya nah jadi ada dua cara ya untuk itu cara melihat info pajak ya itu untuk pembayaran Google Adsense ya ya semoga bermanfaat ya saya lupa like and subscribe ya untuk channel ini dan semoga menjadi berkat ya